Keputusan Cesar Namun belum juga rendah pemberitaan yang ada, kini Cesar kembali mengunggah kegiatannya di akun Instagram milik pribadinya. Ternyata ayah dari Keep Smile Aditya Harnano kini mulai aktif bermain film seri. Dalam unggahannya, Cesar terlihat asik berjoget dengan beberapa pemain lain dan lagi-lagi unggahannya itu dibanjiri cibiran dari para netizen. Kita sudah ada di bandara kembali, mantu-mastu ngantuk. Kakak kan hamil ruda. Kakak kan hamil ruda. Kakak kan hamil ruda. Kisuh kasus perceraian pasangan Sania Marwa dan Atalarik sudah memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan proses perceraian berjalan di pengadilan agama Cibinong, akhirnya hari ini perceraian itu sampai pada sidang putusan. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, perceraian Marwa dengan Atalarik begitu rumit dengan beberapa drama. Atalarik yang enggan mempertemukan Sania dengan sang buah hati. Dan belum lagi Sania yang juga masih mempertanyakan sejumlah barang-barang milik pribadinya yang hingga kini masih ada di tangan Atalarik. Sania sebagai ibu tetap berjuang untuk mempertahankan hak asuk anak agar jatuh ke tangannya. Apalagi dia merasa anak yang berada di tangan Atalarik tak terawat dengan baik. Berjalannya sidang Sania pun sempat membawa beberapa saksi untuk memudahkan tuntutannya. Namun hal itu dibantah oleh pihak Atalarik. Dia berdalih bahwa anak mereka terawat dengan baik. Dan Atalarik pun membuka pintu lebar untuk Sania jika ingin mengunjungi anak mereka. Lalu bagaimana kelanjutan hubungan Sania dan Atalarik setelah putusan hari ini? Kita doakan saja yang terbaik buat mereka ya pengguna Inset. Bilkis, anak dari Ayu Ting Ting ini diketahui sedang sakit beberapa hari lalu. Hal itu pun diketahui dari unggahan mantan istri Eji Paskoro ini. Dalam video yang bergerasi satu menit itu, Bilkis terlihat sedang ditangani oleh dokter dengan memberikan nebulizer, pengobatan alat uap yang biasa digunakan oleh pasien penderita sesak nafas. Hebatnya, Bilkis terlihat sangat tenang saat penanganan. Bukan hanya itu, anak pelantun Sambal lalu itu masih sempat diajak bicara dengan beberapa orang yang menanganinya. Wajah cantiknya juga tetap terlihat ceria. Dikutip dari sebuah laman berita online, sakitnya Bilkis dikarenakan masuk angin setelah asik bermain di pantai. Ayu pun sebagai ibu merasa cemas karena sakitnya Bilkis bertepatan dengan jadwal launching album barunya. Sehingga Ayu pun tak sempat menemani anak sematawayangnya itu berobat. Kabar tak sedap datang dari pemilik jargon maju mundur cantik. Sebuah situs online memberitakan bahwa Syahrini meninggal karena mengalami sebuah kecelakaan. Sontak banyak media yang mengkonfirmasi kebenaran kabar ini langsung melalui manajernya, yang tak lain adalah adik dari Syahrini. Aisyah Rani sang adik pun menjelaskan bahwa kakaknya sedang baik-baik saja. Ia pun kini sedang berada di Bogor untuk mengecek bisnis kue miliknya. Bukan hanya itu, di live Instagram pribadi miliknya pun menunjukkan, artis yang biasa disapa prinses ini pun dalam keadaan sehat. Bahkan Syahrini terlihat asik bergoyang dengan kedua keponakannya Raja dan Ratu. Keluarga Selebritis Selebritis yang satu ini memang selalu terlihat kekompakannya. Mereka adalah keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Hart. Jejak karir mereka di dunia hiburan ternyata turun kepada dua anak mereka, Isabella Fauzi dan Ciki Fauzi. Bella memang sekarang tengah menjalani profesi di dunia jurnalistik. Sedangkan Ciki ternyata adalah salah satu animator yang sempat berkarir di Malaysia dan bergabung dengan salah satu perusahaan animator besar. Ternyata sejak tahun 2012, Ciki memutuskan untuk pulang ke tanah air menjalani profesi sebagai animator dan juga mulai merintis karir di dunia tarik suara. Udah enggak, aku udah resign dari Las Copa Production yang memproduksi Upin Ipin dari tahun 2012. Terus pulang ke Indonesia tuh Oktober 2012, sempat bikin kayak startup animation company, cuma emang kurang berjalan lancar gitu. Jadi itu udahan sampai tahun 2015 dan sekarang aku nyanyi, ngamen. Tapi sebenarnya punya album dan bermusik itu kan salah satu mimpi aku dari dulu. Jadi pas aku pulang ke Indonesia, aku juga udah nyicil. Nih rekaman, satu dua lagu dibantu sama produser aku, Mas Iga Masardi. Terus pas kantornya udahan, jadi semakin lebih konsen ke musik. Karena jadi semakin bisa lebih memfokuskan musik. Dan sekarang, yaudah deh, jadi pengamen. Kini darah berusia 28 tahun ini memang mulai menekuni dunia musik. Dimana musik adalah dunia yang memang ditekuni sang ayah Ikan Fauzi. Terjunnya Ciki ke dunia tarik suara sangat didukung oleh ayahnya. Meski sang ayah beraliran rock, Ciki ternyata memiliki aliran musik sendiri, yaitu jazz. Bermain musik ternyata punya kenikpatan tersendiri bagi ini. Ya sekarang jadi bermusik. Sambil aku tetap nge-mural. Jadi pas aku pulang ke Indonesia, untuk, kalau biasanya kan income animasi itu buat operasional kantor dan lain-lain. Income aku sehari-hari itu dari nge-mural yang buat hidupin aku, buat nyicil, terus juga rekaman album. Itu dari nge-mural dan sekarang aku juga masih melakukan nge-mural. Wah cinta kasih banget, dan mental support system deh. Support system banget. Kayak apa ya, ayah tuh seneng banget anaknya ada yang derusin. Serius, waduh ternyata anak gue, ada yang jadi pengamin juga kayak gue. Happy mbak main musik tuh, hidup jadi lebih dinamis. Kayak aku tuh ngeliat ayah tuh salah satu yang bikin ayah dinamis banget. Dan happy, humble itu karena ayah main musik. Selain bermusik, ternyata Ciki juga tak bisa lepas dari kegiatannya untuk menggambar. Oleh karena itu terkadang, perempuan yang memutuskan untuk berhijab ini masih menerima pekerjaan untuk melukis dinding. Mulai dari dinding sebuah kafe hingga dinding di perkantoran. Menjalani pekerjaan sebagai pelukis mural ternyata bisa membuat Ciki bersilaturahmi dengan para kliennya. Ada di kamar atau rumah-rumah orang gitu, misalnya rumah kamar anaknya Ria Miranda. Terus ada, apalagi ya lupa kamarnya, cucunya Kaseto, cucu pertamanya. Terus kemarin ada kantor di Bekasi juga, kantor IT, itu aku mural. Ya experience ya pengalaman, pengalaman yang seru. Karena aku tuh kalau mural tempatnya tuh bisa random-random banget. Dari tempatnya mungkin high class sampai tempat yang... Karena aku banyak juga nerima job mural tuh dari follower aku yang sebelumnya aku gak kenal. Kayak misalnya, mbak saya tuh baru nyicau rumah sama pasangan saya. Tapi saya pengen ada sudut yang mau saya jadiin musola, ada mural yang mbak Ciki. Boleh gak gini-gini? Oh boleh mbak, red card saya permitted segi-segini. Mbak, kalau segini boleh gak? Karena kami juga baru ini rumahnya. Yaudah mbak, boleh gitu. Kan itu kan juga menjalin silaturahmi dengan orang-orang baru. Dan ternyata pas aku kesana, deserve banget. Apa gak kayak tukang gitu. Ketika menjalani profesi sebagai pelukis, mau tidak awam membuat Ciki pun harus bersentuhan dengan dunia bangunan seperti cat. Terkadang Ciki menyebutnya sebagai tukang karena sangat berdekatan dengan dunia cat dan bangunan. Dalam karyanya ini ternyata Ciki memiliki ciri khas yaitu gambarnya yang sangat colorful. Tergantung klien, tapi emang aku ada ciri sendiri. Aku suka color, tapi kalau orang minta black and white juga ayo gitu. Mau bisa, kayak waktu itu di kantornya Plaza Abda, itu dia maunya semacam, mirip black and white, tapi ada beberapa yang berwarna. Itu aku sesuaiin sama kliennya yang minta gitu. Sama seperti apa yang kliennya minta tuh, Matthew Mendelsohn, waktu itu namanya. Hunting aja, ada beberapa toko langganan dan beberapa brand yang biasa aku pake. Karena ada beberapa warna gak disediain di brand ini, beberapa warna gak dapet di brand ini. Terus yaudah, aku beli terus kalau perlu warna spesifik, aku campur. Kalau perlu warna spesifiknya gede gitu buat base misalnya, ijo Tosca Muda itu kan. Kalau mau nyampur juga kadang gak konsisten, jadi beli aja warna spesifiknya yang gede sekalian gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.